Dua anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah nyaris adu jotos saat sidang paripurna pemberhentian masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah. Salah satu anggota Dewan bahkan melempar mikrofon rapat hingga nyaris mengenai sesama anggota Dewan. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah berlangsung ricu. Dua anggota DPRD nyaris adu jotos sesaat setelah sidang paripurna dibuka.